Halo guys, selamat datang kembali di Ngopi Ngobrol Pi Anjir Kopinya udah abis pak Udah ini, ini kami biasanya ada Ada gelas isi kopi, tapi ini isi-isi ampas kopi Udah abis Udah abis Oke guys, jadi ngopi ngobrol film Kita akan disini ngobrolin 30 film Yes Ya Pernah kenalnya 3 film 3 film 3 film Indonesia Bisa 3 film Cintailah produk-produk Indonesia Cintailah produk-produk Indonesia Sebenernya 4 film Sebenernya 4 Oh ini super hero semua Oh aduh Kita sebutin Salah satunya Kedua Asyap men Ketiga Gakut kaca Keempat Untold story Yes Roy Kiyoshi Tapi yang keempat ini kayaknya Kita telah memutuskan ngobrol Oh ini kayaknya kita pisah Karena ini spesial Betul Kita spesial Kita pisah ngopinya dia jadi ngopi sendiri Gitu Oke Spesial Luar biasa sekali ya Saking spesial itu film Maka saya membuatkan itu spesial juga Spesial Jadi Ada 3 filmnya Seri Asim masih ada di bioskop Pada saat kita bikin video ini Asyap men Asyap men Masih ada di Amazon Prime Video Lalu yang ketiga Gatot kaca ada di Netflix ya Netflix Netflix Baru pulang ini gak luasalah di Netflix Baru ada di Netflix Gatau kalau kamu nontonnya kapan dan Oh bang Si Asy udah keluar lama kali bang Dari jaman ibu saya lahir Lu Ton berapa nonton? 2042 Eh Liat pangga 2022 Kita bikin video Ya Jangan lu 20 tahun kemudian Ya Kalau lu bilang video udah lama Emang udah lama tuh Yul Semuanya udah lahir Semuanya udah 20 lu dong Kok ini juga ya Ya kan Kok ini juga ya S**t gue Empanya baru lahir lagi Oke Jadi guys Kita Jadi gini ceritanya ya Minggu lalu kita nonton bareng-bareng semua crew Tera Arts Betul Karena banyak By the way faktanya dulu banyak review Oke bener Review di internet Di twitter Di facebook Semua website-website media Banyak sekali Yang review bagus banget Untuk Sri Asy 9 dan 10 10 dari 10 7 dari 10 8 Ada juga beberapa Ada beberapa actually juga yang nilai jelek untuk Sri Asy Ada Dan lumayan banyak juga Kalau satu sutradara Eh sutradara apa siapa ya Gue lupa Pokoknya ada deh Ada kok yang ngasih nilai jelek juga Dan sempet ramai di twitter Oke Dan sempet jadi perdebatan Dan juga ada Asia Men Asia Men Di mana kita ngeliat Bung Ngata Alilintar Kalau ini Kebalikannya dari Sri Asy Sri Asy Yang gue liat yang mana-mana Reviewnya 2 dari 10 Hancur semua 0 dari 10 Hancur Mendingan gak usah bikin film Ketika gitu kan Nah terus ada lagi yang ketiga Gatot Kaca Gatot Kaca Nah ini macam-macam nih Sama juga Ada yang 6 dari 10 Ada yang bilang bagus Ada yang bilang ah kebayangan ngobrol Ada yang bilang bla 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 Yang keempat Yang keempat Untold story Untold story dari Rocky Osi Nanti kalau ini nanti Itu saya pisah Di rahasiakan Karena orang yang sangat spesial itu harus di spesial kan juga pada saat di video ngopi Setuju Walaupun ini semuanya lagi kita disclaimer lu di awal ya Kita ini tidak ada personal Hahaha Kita literally Hahaha Rally Oke Hahaha Kita literally disini review secara Ya judulnya ngopi ya Ngopi 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 Ya literally kita abis nonton terus kita literally di Ya xx1 itu ada tempat ngopi kan Terus ya gimana menurut lu the film tadi Sampah apa bagus kan gitu kan Ya maksudnya gitu Betul Itulah tujuan kita menciptakan acara ngopi ini Oke jadi seri asih ya kan kita nonton dengan perasaan Membara Membara Seperti barah api dari keteknya Lubu Gila Kalau emang lubu ngeluarin barah api dari ketek Barah apinya sih udah gila Di kehidupannya sih udah membara-bara Apalagi dari ketiaknya luar biasa sekali Ya Dan sampai-sampai kami menyuruh seluruh crew Tara Arts Jadi kami kemarin nonton beramai ramai di bioskop Semuanya nonton Ya xx1 Dan Alhasil pas udah selesai nonton Kita langsung kayak Hehehe Really? 9 dari 10 10 dari 10 10 dari 10 These motherfucking kids Sorry Today Hahahaha Gue tuh ngarepnya tau gak kayak apa pak Lo tau gak serius nih gue kalo mau ngaku ya Bang 10 dari 10 bang 9 dari 10 Gue udah ngebayangnya Wah anjing ini Godfather tema superhero Soalnya kan biasanya kalo bawa-bawa mafia Bawa-bawa mafia Indonesia Bener-bener Karena jalan bumi langit Dari Gundala aja kan udah jelasin Korruptor Korruptor Waduh Layar-layar ceritanya tuh Harusnya yang berat Gila Tersampaikan Betul Dan mudah-mudahan gue kan ngarep mudah-mudahan Gundala terobati Karena jujur Gundala gue kurang suka mohon maaf Hampir Hampir bagus Hampir bagus menurut gue Ada sesuatu yang missing disitu Yang missing gitu kan Ya Banyak plot hole dan juga Menurut gue Mungkin bisa tertutup di Seri Asi gitu kan Karena Seri Asi sebenernya dari 10 Begitu dia 10 dari 10 Itu dia Gue ngeliat review kan Wih gila Step step gue live Bang bang Gitu kan Dua kubu Kubu bang sama kubu vang Bang bang Seri Asi bang Vang vang Seri Asi vang Dua kubu Pas nonton Gila lo tau gak kalo misalnya gue di Restoran Padang nih Gue beli Nasi ya Sama ayam satu Gitu kan Dikasihnya nasi dong Terus pagi ngakam gitu Ambar ya Hahaha Gak gak tapi Aduh serius Nih where do i begin nih Kita mulai dari mana nih pak Kita mulai dengan bismillahirrohim Kita mulai dengan bismillahirrohim Oke jadi Namanya film tuh pasti Mudah-mudahan review video ngop ini Terjaga seperti gawang Saudi Arabia Pada saat melompolan dia Itu dua gol kena tiang terus Jadi maksudnya apa tuh Harusnya bisa 5-0 itu Terlindung gitu gawangnya Oh jadi maksudnya apa maksudnya Ya bener-bener terlindung aja gitu Terlindung dari? Dari cercahan-cercahan Oh dia tuh tidak peduli Secara gini Maksudnya Terlindung Terlindung dari cercahan kita Maksudnya Eh Taraas itu ya Dulu gue Gue pernah blatant Ya secara langsung mengucapkan Bahwa gue tidak suka Starlos 89 Banyak yang protes Yes Banyak yang bilang Starlos ini bagus banget Silahkan Taraas itu Nyantai aja Nyantai aja Ya biar kita ngopi bareng Contoh Misalnya lu nih nih Lu suka Starlos 98 Suka Eh lu tuh gimana Starlos 98 Bagus banget gila Starlos 89 itu terbaik Menurut gue sampah sih Tapi yaudah Minum bareng Security Mati nih Gitu Gak ya bercanda ya Maksudnya Sudah biasa aja Ngopi Hahaha I gandar sih Nah Sebenernya gue kalo ada yang bilang banget Oh iya Pantat Hahaha Gunakan kata-kata yang noun Pantat itu bukan jorok bukan Pantat itu adalah Begagian tubuh manusia adalah Noun Berarti banyak Artinya bisa menjelaskan tempat waktu seseorang Noun A noun Itu dia Pantat itu Ngomongnya bagus Pantat Gitu kan Sama Pantat Hahaha Pantat itu non mendeskripsikan Ayo bener Gitu kan Maknanya banyak Ibaratnya kalo bahasa ikin semua maaf ya Fak Fak Bisa baca makna Atau motherfucker You see that motherfucker Bobby That motherfucker owe me 32 motherfucker dollar I haven't seen motherfucker yet Hahaha Bisa jadi orang Bisa jadi keadaan Bisa jadi waktu, tempat, benda Pantat Gitu Jadi by the way Kembalik lagi ke Seriasi Seriasi Jadi gini pak Saya mau jelasin dulu Gimana kalo review rapi pak? Review rapi Seriasi dulu Asiap Siap Gatot kocok Gatot kocok Oke Jadi gini Akan kami katakan adalah hard truth Tidak ada dibayar oleh pihak manapun Tidak ada Walaupun kami berharap pengen kenalan dengan 2 DOP dari 2 film yang akan kami review Tapi kalo ada yang mau bayar gapapa Kalo ada yang mau bayar juga gapapa Iya dong Tapi gue menurut gue pengen banget kenalan sama DOP nya Nah tapi ntar dulu Kita review dulu Oke Seriasi ya Jadi namanya film tuh kan pasti ada pro dan kontra Ada pro dan kontra Mungkin ada baiknya kita bahas kontra nya dulu Karena banyak nih Kontra nya kalo dari gue gue pengen catatan nih Dan tadi kenapa gue pengen HP Catatan banyak nih pak Saya juga bikin dan percaya ya Ya Catatan catatan nya oke Kontra Mari kita mulai dari kita bahas fase Karena film tuh namanya fase ya Fase 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 tuh apa bang Jadi gini Jadi Ya kalo dari lu penikmat film doang Yaitu ya Atau orang awam yang cuma nonton film doang Sebenernya juga bisa merasakan fase Ya Tapi apalagi kalo lu mungkin punya pengalaman dimana lu pernah syuting Kenapa lu? Jadi saya baru kena covid pak Saya harus mati paru-paru saya pak Oke oke Iya Gue gira lu pengen jadi si asih Itu namanya fase Ya Kayak contoh gue kemarin habis syuting film yang judulnya Waktu itu Waktu Dimana si Annette itu Aktrisnya itu gak ada masalah untuk fase Tapi untuk afnor cowoknya itu 2 jam syuting sendirian Karena gue bilang Tak bisa Fasenya di script ini adalah Tap 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 Lu fasenya tap 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 Nanti gak nyambung Pas ngedit pun hancur jadi filmnya hancur Itu literally gue ngomong kayak gitu ke aktornya Sebagai setelah gue ngasih tauin bahwa Lu kalo i think kayak gini fase bisa kacau Terus jangan sampe gitu Karena fase itu pak Ngaruh di penyutradaraan juga harus ngerti fase Editor harus ngerti fase Aktor dan aktris Harus ngerti fase Scoring Harus ngerti fase Harus ngerti fase Musik score Yang buat musik Yang buat musik Ya Harus ngerti itu fase Oke jadi kontranya Kenapa gue masukin ke kontra Boleh gak kalo saya contohin fase itu seperti apa pak Oke Seperti contoh Gini ya Pantan Nah itu fase Oke Gini ya pantan Nah beda kan Beda kan Situasi In certain situation Bisa jadi bantara oke Betul In certain situation Gue oke Tergantung dari situasi dari pada script dan film tersebut Setuju Itulah Yang dimaksud dengan fase Ada ibaratnya kayak Ibaratnya kayak Kita menulis Kita menulis Ada koma ada titik Ada koma ada titik Eh titik Sorry mulut saya suka typo dengan titik Jadi dalam bahasa aja Dalam bahasa Karena Penempatan koma aja bisa berarti berbeda Yes Feel nya berbeda Betul Tikus makan Eh kucing makan tikus mati Kalau tanpa koma Kucing makan tikus mati Maknanya apa Kucing makan tikus mati Dia si kucing makan tikusnya Kucing lagi makan tikus mati Tikus yang mati Kucing makan tikus Kasih koma di tengah Kucing makan tikus mati Si kucing makan yang lain Tikusnya ada mati Nah Itu Kucing makan tikus Koma mati Si kucing makan tikus itu sampai mati Abis makan tikus dia mati Oh iya bisa jadi juga Bahasa Indonesia saya jelek Kucing makan tikus Oke Oke betul Kau mau berbeda aja Betul Itu yang harus dikuasai aktor Kalau aktor tidak mengerti kayak gitu Dan harus dibahas oleh aktor atau aktris Kepada si penelis skrip Dan saudara Dan saudara Karena setiap kita mau syuting Itu harus ada namanya Pembahasan skrip Atau reading Pak Oppo Tapi serius harus ada reading bareng Serius Harus ada namanya reading bareng Ketika kita kemarin Kita bikin short film aja Kita reading bersama-sama dulu Readingnya lebih lama Daripada kita bikin short film ya Yes Kita ke lokasi aja sampai 3 kali Reading sebelum kita short film Betul Kita kan ya Reading online, reading offline Dulu Gitu Karena harus tau skrip itu Selain koma dan titik Yang namanya digaris bawahi Oke fase Fase Kita bahas fasenya striasi dulu ya Film striasi dulu nih ya Khusus striasi dulu Kenapa dia? Oke Menatih paru-paru Fase awal ketengah Cut to cut nya aneh Fasenya jadi aneh Film striasi ini Ya Kita sama sekali belum merasakan Pendalaman karakterisi Alana Ya Lu bayangin di film ini Pak Di awal-awal-awal Lu ditunjukin Alana dari yang si Di foster care itu kan Terus diangkat anak Masih perempuan satu ini Oh enggak Malah dari jauh lagi Pak Apa? Dari dia lahiran di bawah pohon Nah kecelakaan mobilnya Kalau itu menurutmu masih dapat Fasenya? Iya enggak Fasenya kan dari awal Oh iya iya Masih benar tuh Pas udah Dianak Diangkat anak Blah-blah-blah Terus langsung jadi gede kan Toto tiba-tiba jadi gede Terus diperlantikan sebagai Fighter Duh-duh-duh Kayak MMA gitu Terus ada ibunya disitu Lagi mencirkan Oh anakku hebat jadi fighter Blah-blah-blah Hump Enggak lama langsung cut Kebret Dia dengan ya Ke fokusnya penjahatnya Penjahatnya juga lagi fighting juga Lagi fighting juga Ternyata keren Ternyata Penjahatnya merasa termotif Bukan termotifasi Jadi ... Buru berapa menit Yang harusnya Lebih mendalamiare si Alanah Menurut pendapat gua Udah cut-cut terlalu cepet Fasenya Langsung tal yg Ada yang akan menjahat Lama bener menurut gua Agak terlalu lama Gua terasa main game The Las Silvas 2 Kenapa The Las Silvas 2 Bisa Banyak yang menci Yang salah sebenernya cuma satu Lu ada karakter dan Yahudi Karakter baru Selalu di fokusin ke situ dulu sebetulnya penonton yang ini sopo sopo akhirnya jadi banyaknya benci udah gitu sih karakter yang gak jelas itu ngebunuh kan ngebunuh karakter yang penting yang kesatu dicintai orang itulah dibenci ngerti itu emang maksud ceritanya pangkas itu tapi lu pelan-pelan dong penjutrandaraan yang salah sama seperti yang terjadi di seri as ini baru dikit fokus ke penjahat ke penjahatnya kelamaan jadi gue literally rasa kayak loh 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 ini kok lama banget ya pas dia penjahatnya ya masih alamnya belum dapet nih gitu kan karena namanya film superhero itu pak biasanya mungkin dia mau ada dua tipe pak kalau saya mesti komen sebagai profesor L.A.Soul jadi saya saya sering mendapat penghargaan film pak kemarin saya dikasih badai saya perkenalkan diri dulu dong saya ini yang sering diundang-undang itu lho pak undang apa? undang-undang dulu yang cuman bagian ngurusin kabel gak guna ya nah tapi serius yang namanya film pak superhero ada dimana yang fase menjelaskan dulu lu superhero nya dulu building karakter penjahatnya pelan-pelan pasti dong baru abis itu penjahatnya pelan-pelan memang ada juga beberapa yang buildingnya super hero penjahat super hero penjahat tapi itu pun buildingnya harus jelas nah seperti contoh ada satu film pak bapak pernah nonton namanya man of steel eh kok man of steel superman return superman return itu kan ganti-gantian si superman nya dulu si kemprul si botak seksual predator maksudnya kevin spacey ya tapi dapet gak simsing kartu itu dapet kenapa? karena building karakternya jelas kevin spacey diawal-awal dia nantangan nenek yang mau meninggal itu literally ya we can keep those the rest is my kebanyakan orang kita banget ya kan orang kita gitu kan misalnya kita punya anak yang jelek kamu nyari istri yang udah nenek-nenek orang mau meninggal gak punya keluarga tapi kaya jadi pas mau meninggal artinya kelu kan gitu kan itu literally di superman return itu tuh terjadi di superman return tapi dalam satu scene yang diawal itu dapet gak? dapet intinya kan dia oh dia gini nah kenapa dapet nah ini biar saya jelaskan pak ada namanya jembatan udah mulai ngeri nih ngomongin nih we're getting deep ada namanya jembatan building karakter mau lu tipe yang mau jelasin karakternya dulu terus penjahatnya atau penjahat superhero penjahat tetap semuanya begini pak secara grafik fase fasenya secara grafik semuanya nanjak pelan-pelan nanjak pelan-pelan jangan ke bitcoin nah lu iya lu ya bener itu karna elon mas jangan ke doge coin lu ngomong gaya gitu gue kesakit hati 11 juta ngilang oh ya terus terus untung gue cuma 2 juta gak sih gak untung juga tapi anyway gitu lu tuh harus seperti saham serius secara garis grafik itu lu film itu harus pelan mau lu tipe shot atau tipe editingnya seperti yang 2 tadi saya sebutkan harus begini pelan-pelan nah lalu dari Sri Asi tadi bapak Taran mengatakan apa kato-kato yang terlalu cepet kato-kato yang terlalu cepet yang adegan abis berantem di awal itu yang kata ngobrol dibang segala macam itu kato-kato gak dapet saya setuju ini pendapat pribadi pendapat pribadi tapi somehow pendapat itu saya setuju karena pendapatnya si Sri Asi itu sendiri kan dia dari anak-anak maksudnya gini loh fase yang awal gua suka gak tau lu suka apa gak ya pas dia jadi anak-anak itu gua suka banget karena fasenya tuh oh ya menjelaskan pelan-pelan dan gua yakin ya kalo ntar pasti ketemu lagi sama si kacamata tapi dia pelan bagus tuh cuman begitu udah dewasa kalo cepet terlalu cepet langsung cut ke itu dia itu dia maksudnya dia cuma oke kontrol 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 apa gitu kan nah whichnya harus dicatat juga ini di mark ya karena kita ngebahas lagi di ending karakter ibunya literally kayak cuman memperlihatkan sebagai ibu yang ngajarin dia fighting bukan sebagai ibu yang loving care segala macem karena literally yang menuju ke filmnya cuman gitu jadi si penelamat karakter ibunya juga gak ada motivasi sama sekali betul karakter ibunya disini karakter ibunya karena cuman satu shot karena cuman satu shot juga menjelaskan menjelaskan dia care yang apa ya coba apa yang pas mimpi buruk yang pas mimpi buruk kan dia itu cuman satu shot doang sedangkan mimpi buruknya cuman sekali gitu kan gak ada yang juga yang maksudnya gak ada yang apa ya menunjukin yang care yang kayak gimana gak dapet tuh sebagai penonton kalau saya gila kalau saya nih sebagai profesor saya pengen nambahin satu scene aja pak boleh gak oh bener-bener sebelum nambahin satu scene sebelum nambahin satu scene lu kan tadi ngomongin superman return superman return pas dia balik ke ketemu ibunya lagi yang pas mendarat dari yang aku udah dari kripton gak ada ternyata gitu kan ngobrol sama ibunya terus ada flashback dulu dong ada flashback dia masih muda ngeliatin itunya itu penelamat karakter betul itu jadi nabat oh iya dia tuh dulu pernah disini loh ini masa kecilnya bla 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 itu kita penelamat karakter kita belum merasaan itu namanya kayak si alana ini by the way ini sedikit tambahannya mark karena kita akan bahas lagi di nanti betul kalau saya bisa tambahkan satu scene pak entah itu flashback atau apapun ya karena kita harus mendekatkan jadi fase awal itu menurut gua harusnya adalah pendekatan antara si ibu angkat dan si anak si ibu angkat dan Sri Asih ada satu scene aja menjelaskan bahwa amarahnya itu berbahaya untuk dia itu yang gak ada menurut gua iya bener 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 cuman dijelaskan dari kata-kata si ibu emang beberapa film ada yang hanya bisa di ucapkan non dialog tapi kalau building karakter tidak boleh hehehe gak tapi serius pak ada satu scene aja dimana kayak si pas si udah dia udah gede waktu kecil kayak dia marah gitu kan kebanyakan penjelasan lewat verbal dibandingkan dengan shot ada memang satu scene waktu dia kecil yang kata dia ngebela itu tapi kurang kurang pas dewasa dong dia pembahaya jadi dia misalnya kayak karena dia emosi kayak apa terus dia hampir ketibaan apa kayak iya iya sempat juga ada gitu-gitu ya ibunya nyelametin iya bener actually ibunya nyelametin hampir mati kan eh dapet lebih dapet maksud gue seandainya satu scene aja itu aja saya tambahin aja di satu scene itu yang saya perhatikan saya setuju itu itu pendalaman karakter akan lebih dapet karena menunjukkan rasa kasih sayang ibunya dan menunjukkan juga bagaimana bahayanya kalau dia marah kenapa pendalaman karakter itu penting? karena memang penting untuk film jadi kedepannya betul gue membahas beberapa kali nih di review gue tentang film-film DC ya Batman vs Superman kenapa menurut gue itu film paling tolong sedunia karena diawala doang dimana yang diawal yang yang kan penyebab film itu intinya seluruh film itu adalah si Batman marah sama Superman karena mati kan karyawannya kalau seandainya itu scene-nya adalah si Batman pas telepon si karyawannya woih lu dimana? di gedung bos kita stuck lift macet semua macet jadi lebih dapet kita gak bisa turun terus dia mati baru gue di pihak Batman baru dapet lo nonton di pihak Batman jadi gue setuju kenapa Batman marah sama Superman nah ini pas dia telepon eh lu dimana? di luarnya di kaca blar 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 di kantor bos kok gak turun? kok turun? ayo turun turun bos eh goblok Jack Bruce Jack listen to me i want you to get everyone out of the building right now beda sekali ya gila lu eh 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 di gedung karyawan aja pak itu ada namanya latihan macam-macam pak latihan kebakaran kalau gedung bunyi kering karyawan tuh turun bapak kejauhan kalau gak turun goblok bapak kejauhan apa? di Tara Arts kemarin ada gempa dimana bosnya gak terasa masih iruan gempaaaah gempaaaah makanya bosnya gak tau gue lagi berak gitu terus pas udah kelar gempa masih orang baru tok tok mas tadi gak nyaran gempa ya kalo lu ngastuin gue masih gempa sih gue jadi tau ya lu ngapetin diri sendiri setan ha 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 sungguh berbeda ya sungguh berbeda banget oke kalau lu karyawan yang brengsek gitu keluar padahal tapi gak ngastuin bosnya brengsek gitu tapi itulah kenapa? karena itu jadi motivasi film itu motivasi film itu juga harus punya motivasi bumbu lu dikasih dimana nanti bisa lu breng gitu loh jadi lu peduli sama intinya lu peduli sama karakternya gitu dan disini actingnya si ibu angkat jadi hampar aja kalo gua gua gak dipihaknya si ibu angkatnya gitu loh gak dipihaknya ibu angkatnya sepertinya dia ini yang seriasi nah udah gitu juga ada beberapa hal nanti gua akan bahas sebagai dari actingnya segala macam agak kurang juga semua-semuanya tapi akan kita bahas nanti oke ya which is sekarang sih actually kita akan bahas acting nantinya sekarang ya kan oke acting ini review dari gua yang gua catet ini catetan gua ya acting semuanya super super satu acting doang yang gua sangat ini kalo kita bahas acting kita bahas banyak hal ya banyak dari mulai penadaan penadaan intonasi intonasi yang intonasi yang apa istilahnya apa itu ini pak penadaan penadaan jiwa 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 kurang nafas kurang nafas kalau bahasa gua ya ini bahasa sederhana banget nih intonasi itu sebenernya kurang nasi nafas kurang nasi nafas ngasih intonasi contoh kayak si mohon maaf ya mbak aku nonton film film kamu kok yang itu eh apa centimeter tuh gua lupain yang gunung bagus kenapa disini ini berarti gua bilang oh ini gak cuma aktoran doang ini mungkin penyatradara atau ada ngomongan dari sutradara yang kayak gini stick to the script 100% yaudah jadinya aktornya stick to the script literally ada melang yang kayak gitu ada sutradara yang kayak gitu ada pak jadi gua rasakan adalah sama seperti yang gua rasakan di gundara yang bakunya keteraluan baku jiwanya ga dapet baku lo boleh baku tapi jiwanya harus dapet baku jangan kaku eh beter itu sebenernya kita kalo mau bandingin sama 2 film yang akan kita bahas ya kan yang 2 film ini tidak ada masalah tidak ada masalah dalam scriptnya kalau di sini asik kaku ya kaku dan tidak apa yang diomongkan sesuai sama subtitle itu berarti kan subtitle itu kan berdasarkan dialog dari script kebanyakan gitu iya kebanyakan gitu mostly ya gak semua ya bisa jadi mungkin ya bener kata-banyakan tadi sutradara mungkin ngomong stick to the script ada memang kayak gitu iya banget stick banget ya gitu ya yang udah jadi ya kayak gitu nah cuman yang gua tangkap jadinya sangat banyak banget membicarakan bukan masalah kakunya tidak di jiwanya kaku pak bener jadi aduh banyak banget lah kalo mau dibahas hampir semuanya tapi ada satu aktor yang menurut gua disini walaupun gua tau banget ini scriptnya kaku tapi dia berhasil membuat jadi itu tidak terlalu kaku lu reza radian yes lah saya bukan yang fans atau gimana tapi ya emang harus d Kita gue 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 fanboy ya jujur gue fanboynya Reza Radian tapi beliau itu lu lu sebelum udah liat di acting pelan lu liat tonton Habibi Ainon 1 2 Benyamin benyamin gitu ngilang itu benyamin loh itu salah satu aktor menurut gue di Indonesia yang levelnya udah dimiang menurut gue ya sama-sama menurut gue karena dia ketika acting kalau gue ngeliat kayak gini loh kalau mohon maaf ya di Habibi Ainon kan ada panji tuh yang pelawak gue ngeliat disitu masih oh ini orang disorot kamera gitu loh ada rasa ini bahasa gue ya mungkin ada terms and condition dari bahasa sinematografi tapi bahasa gue ini orang kayak masih disorot kamera tapi kalau Reza Radian ngilang mbak jadi karakter itu dan itu adalah salah satu aktor yang menurut gue yang sangat-sangat gue respect dan surprisingly salah satu aktor lagi yang gak ada di film ini ini jauh Benyamin itu sendiri benyamin itu sendiri gila lu almarhum benyamin ya bu kalau acting jadi orang retarded bisa gimana ya kalau gitu gimana ya eh jago banget Bapaknya si Dul teges iya walaupun banyak kecanda tapi kan gue ngeliatnya sisi kebapakannya dapet sisi kebapakannya sosok bapaknya gue sedih loh literally gue nonton si Dul season 1 aja sedih loh maksudnya sedih wah dapet sedih pas-pas yang dia ngomong si Dul yang dia ngomong tuh Dul gue tuh sebagai orang tua ala jadi kaki-kaki jadi pahala kalau gue dapetnya pas itu yang dia seneng ya terakhir oh iya anak gue sarjana tukang insinyur tukang insinyur tapi seneng itu maksudnya gue ngeliat itu bapak yang seneng gitu kan tapi Benyamin itu juga aktor salah satu one of the best actor di Indonesia menurut gue nah tapi balik lagi dari bapak Sri Asi Sri Asi menurut gue dialognya aja aduh mohon maaf ya kalau menurut gue mungkin gue bisa salah ya tapi ini kayaknya bahasa Inggris ditranslate contoh ada satu kata-kata ngomong pergi ke neraka itu gak pas gak relatable kak di Indonesia gak relatable itu dia tidak relatable itu di keras bawah ya karena kita akan bahas dulu ke depannya karena gini kalau ke neraka ke neraka gue apa nggak bisa kayak pergi ke neraka nggak bisa neraka lu jing bangsat ya itu Indonesia banget Indonesia gitu gitu kan karena kita ngomongin film Indonesia kan harus sesuai dengan itu mungkin kalau di jadikan bahasa Inggris go to hell oke keren 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 maksudnya gak keren jarang kita dengar di Indonesia jarang kita dengar kalau ada ibu seorang ngutuk ngutuk anaknya malin kundang neraka jahat nam kalau enak gue harus eh bukan pergi ke neraka seharusnya gue potong dulu pak kenapa sebenernya kalau emang stick apa mau stick to the script di mana script adalah pergi ke neraka si aktornya nih disini lu ngomonginin pevitapir ya yang pas dia yang baru berdarah itu jelek kalau kalian mau pergi ke neraka tidak harus nunggu si Anu yang ngirim biar gue ngirim gitu kan yang tadi ngomong gitu kan sebenernya bisa nah ini wc si gue lagi lagi mau ngekritik kritik aktornya itu salah satunya adalah mohon maaf nih pevitapir disini gak ada yang tadi gue bilang di awal ya namanya script itu juga kayak kita ngelulis kalimat ada koma ada titik ada koma ada titik betul padahal kalau dia mendarat terus ada koma titiknya ngerem gitu dimana emang yang ngirim belu ke neraka harus ya Anu koma bisa gua bagus kan tapi sayang di scene itu dua hal yang gue kritik berat dua hal pas dia mendarat udah ngomong ngomongnya kagak pake eh tiga hal tambahin kagak pake koma titik eh blablabla ngomong terus gitu udah gitu penadaannya tidak ada jiwa jika kenapa disitu pevitapir entah ini gak tau dia ngomong beneran apa dubbingnya ya itu juga kadang-kadang gua iya agak-agak ada rasa beberapa scene di film itu dubbing gitu soalnya penadaannya tuh kayak gini guys nih ya nih udah ngelirin baik-baik ya jadi pevitapir ngomong kayak gini ya kalau kamu memang tidak ini nah bla 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 bisa aku yang kirim ke neraka yang bener-bener kayak gitu loh coba lu bayangin kayak misalnya lu kalau nonton the boys ada karakter namanya butcher disitu butcher oh ya gila ini kalau dalam bahasa gua ya gua gak tau kalau termisanya di scene fotografi karena juga bukan pro juga gua tapi kalau gua bilang itu kasih napas which is gua kalau misalnya lagi shooting short film itu gua sering nganasihatin aktor-aktor gua untuk kasih napas kasih jiwa maksudnya gimana lu kalau misalnya ada yang apalagi itu dialog kan yang dimana lu baru mendarat ga harus itu misalnya neraka bisa gua apa kayak gini-ginin rambut dulu kayak ah itu-itu acting yang lebih visual tapi dari ngomong pun misalnya kayak kayak debucer kan yang minum neraka dan bisa gua kan bisa kasih napas itu jadi jangan kayak ayo neraka bisa gua ya ampun maksudnya terlalu itu sangat disayangkan karena gua ngebayangin apa kalau gua ngebayangin ya itu sebenernya scene keren itu sebenernya scene keren tapi kan dua hal yang udah protes yang ketiga tau gak apa yang pas mendaratin tuh scoring ya itu kayak tabrakan sama si ngomongnya si pavita pierce terus udah ngomong apa ini kayak gak jelas yes exactly but what i would do cia ya Profesor eleesol Profesor eleesol sebagai sinematografer yang kerjaannya dangdutan Hiehehe tapi menurut saya kalau apa yang akan gue lakuin disini tuh pak Jalan gitu kan si.. si dua makhluk yang jahat itu kan yang anak buahnya si matteo anak setan kita udah ga harus ngurus lagi jadi lu ini kan namanya namanya matteo gua jangan sampai lupa sakit ga ngomongin enggak si si yang ngasih duitnya itu gua lupa namanya siapa yang tuh anak setan itu sudah mati kan ga harus ngurus lo mau genderaka bla 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 gue akan raka wuuhuhuhuhal gitar listrik dong bos masukin skoringnya karena setiap ini ada sih apa n fragrance nya ada sedikit karena gue inget banget ke note apa karena gua aja sampe WHCH ini tadi kek modern woman tapi kenapa lo bisa ga yadarin kalo emang lo ga nih karena trus karan karna skoring nya juga dadan dadang dad wollte ga ada nga rems langs lag метen gak ada titik mongak 9 ..ketika lo mau owe Black Adam, oke mungkin ya pak.. Black Adam juga juga cok.. Tapi penempatan yang pas.. Sebenernya gue mau bahas scoring nanti, tapi bahas dikit disini.. Lo kalo ngedit scoring.. maksudnya ngasi scoring? Itu aja pas dia lagi pesta topeng itu harusnya pesta topeng jangan dulu.. baru pas abis-abis semangin ini dari mulai versi-abisnya udah udah gitu pas di adegan action setelah itu pas pemilihan baju pemilihan baju pasti yang ibu-ibu tua ngejelasin bajunya ini baju nani wijaya tapi bukan bajai baju abis itu kacin ke yang si sri aksi di atas gedung abis itu menjahat turun yang sri aksi yang turun kita gak bisa kayak gitu sih paling nggak pas lagi ada yang menjatuh itu rem dulu pas jatuh kasih apa ke sound effect sepi harus deh sepi gitu-gitu kan jadi ada ada momen gini lu ibaratnya kalau mau buat superhero moment contoh di man of steel yang pasti superman nya you think you can say send it to my mother yang gitu itu kan scene sebelumnya itu yang gak ada hampir musiknya cuman slow motion dulu ibu-ibunya where are they yang gitu kan where are the codex gitu kan gak tau ada kayak mouse dulu tiba-tiba superman nya where is the codex artinya apa cuman bikin seperti ticking bomb ticking bomb betul tick 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 didit doarrr gitu loh tapi ticking bomb sekarang jadi tukang delivery agak susah pak itu thickey oh iya lanjut jadi ada epic moment dimana jadi penonton itu bahasa kita tuh merinding gue aja gue aja tuh ngepase-pase ngemerinding karena gue ngebayangin scene aja gila itu sah-satuh bahasa kita jeger lah, jeger momen jeger momen? jeger momen tuh harus belder jadi langsung kita bahas, tadi kan kita bahas kayak dialog yang terlalu textbook banget, anak SD banget ya maksudnya tadi tuh, tidak ada superhero momen superhero momen, itu bisa loh padahal jadi superhero momen yang di warehouse itu bisa banget dengan gayanya Pevita Pierce gitu kan, masalahnya badan udah jadi udah keren, gila, ya mohon maaf nih kita ngomongin badannya sedikit bukan body shaming tapi menurut saya badan Pevita Pierce, malah saya body complimenting mohon di complimenting, saya ya mohon maaf ya pak ini, ketek lebih bersih daripada masa depan aksi nah ini kita harus pause dulu bentar, kalo kita mau pause Pevita Pierce mohon maaf ya cantiknya orang nih pak waduh, ya Pevita Pierce karena asal gue nonton aksi aja Pevita Pierce eh, istri-istri kami ga nonton kan? nonton sih kayaknya, tapi ini ya tapi yang jelas, Pevita Pierce harusnya, harusnya itu emang superhero momen harusnya superhero momen, ada gininya dikit kayak, mau ngirim ke neraka iya, aku bisa kok ngirim kamu enggak harus yang kayak gsang nya kayak gitu ya, enggak harus tapi itu maksudnya kita merasakan ada transisi superhero momen, betul di, существ itu adalah kelamaan jelas Bumi Langit, bundalah sama ini ga nak transisi superhero momentnya ga terasa bahwa ini loh dia superhero momen, gitu kan that super hero moment ada masalahnya contoh marvel aja deh pak iron man 1 wedeh pas dia jadi besi yang di goa cong 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 pake ngelawak dulu lagi pake nyangkut dulu ngit 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 tapi masih dapet dua kali lagi? pas tembang yang pas dia pake scene apa kostum manu-man yang beneran nya dapet lagi dua kali itu that super hero moment dimana yang bikin putih ngeras nah itu menurut gua belum terlihat kemarin di seri asi menurut gua most excited ya yang bikin kita excited sebagai penonton gua ga rasa terus ngomongin solo super hero moment juga koreografi kita ngomong adegan berkelahi gini nih istri asi ini ya he 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 satu ibu bu dua ibu bu tiga empat lima gua bilang ini dansa kayaknya lalu senem pagina nenek ya ha 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 karena gini pak ya ga gitu doong itunya gua liat moong maaf untuk gua jadi stilern jadi gitu jadi untuk adegan berkelahnya istri asi tapi tapi all jokes of the way gue setuju karena gini pak ini ini yang akan kita bahas nanti tapi gua harus bahas dikit-dikit juga di dua film yang akan kita bahas nanti Asyapman sama apa Gatot Kaca Asyapman lho bagus banget choreografi berantemnya menurut saya lebih bagus dari kiyoshi untold story itu nomor satu itu udah ada yang lain menurut gue ya itu udah osnya lempar aja udah ke muka tapi kita bahas yang ini loh nih seri asih ya Allah mohon maaf ya gini gini kalo emang lu ada aktor-aktor yang emang bukan jago berakhir bisa diakalin dengan banyak cut dan insertion which is itu kalau bahasa gua Hollywood move itu menyembunyikan bahwa si aktornya sebenarnya nggak jago-jago banget ya berkelahi ada yang berkelahi contoh kita bisa lihat yang film yang baru udah gue tonton deh di Netflix Amazon Amazon Prime yaitu The Equalizer diperankan oleh Denzel Washington ya itu adegan dimana dia membunuh si mafia Rusia awal-awal itu kan banyak banget apa enggak tukatnya karena lo punya bunyikan ya emang dia ngajak terlalu jauh kok apalagi gue udah liat di sini ya emang pelan banget biarkan ada koreonya dan udah tua pak iya udah tua banget udah tua udah gitu biasanya pak lu kalau liat kirakannya lep-lep sama kayak Darsha gitu nah itu dilakuin sama asyak men dan juga asyak men malah lebih dari itu asyak men banyak banget scene fighting dimana di-zoom di-dem di-delgeterin bunyi tapi dapet bagus meng-emphasize namanya adegan fight dan juga komedinya kan karena dia kan genrenya komedi itu kan gendernya komedi ha 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 Si atah yang begitu-begitu ya gue ngakak eh gak gak ngedapet nah ntar lo nih tapi eh eh katut kaca fighting juga bagus banget katut kaca gila menurut gue dari tiga itu paling dapet katut kaca ya fightingnya ya dan banyak angle-angle kreatif yang angle-angle itu literally dari angle yang bagus banget karena sih Bang Hanong untuk eh eh yang ngel-ngel sih gila sih saya kenalan dong saya kenalan dong Manum sama DOP nya juga gue pengen gila sih gak tapi serius dari gatut kaca yang gue suka tuh berantem yang dimana si itunya bawa kamera tau gak yang kameranya terus jatuh itu menurut gue adalah salah satu shot yang kreatif kreatif banget nah jadi gini temen-temen ya bagi yang gak ngerti shot untuk nge-shot atau mengambil suatu pertarungan bukan pertarungan politik tapi pertarungan yang fisik to fisik kalo pada film memang ada beberapa film yang bisa diambil one shot dan keren filmnya Jackie Chan itu pun karena Jackie Chan nya bisa dan Jackie Chan ngomong kita nge-shot itu sampe ratusan kali dan kebanyakan film Jackie Chan emang juga kebetulan temanya ada komedinya jadinya one shot yang juga yang dapet semua dan bianya jago bianya jago orang yang lain jago stuntman sendiri stuntman yang mau meninggal sama mau meninggal kan si Jackie Chan ketuncep pala eh celep gitu kan gitu kan jadi memang beda level kalo Jackie Chan Jackie Chan ada yang mau adekan kayak di rasauan tadinya mau diganti tuh yang stick bilir sama stick palsu gak mau deh gak mau karena panah tangannya ampe patah ahah beneran patah beneran patah beneran patah beneran patah beneran patah beneran aduh kalo gak maah gila ya itu lah Jackie Chan nah intinya adalah sedia asik aduh menampak ya harusnya menurutku karena ini gila loh ini tanda super hero justru adegan fightingnya harus dapet walaupun akhirnya ketolong dengan sedikit adegan painting yang ada CGI nya tapi tetap aja banyak juga pukulan-pukulan yang pas Reza Haraldian lawan si Pevito Mirsi aduh gak dapet banget, karena mau pelan, karena engkel-engkelnya gitu lah padahal visual effect nya bagus lho pak bagus, nanti akan kita bahas nah terus kontra lagi satu lagi adalah audionya apa audio nih banyak gak jelas ngomong apa sumpah banyak banget gak jelas ngomong apa contoh ada scene dimana yang mungkin maksudnya mau ngelawak ya tapi penonton di satu bioskop yang dimana kita nonton gak ada yang ketawa dulu ini gak lupa jujur ya? pas gue nonton si Asi itu semua orang yang awal excited sampe yang depan kita tuh yang suami istri atau pacaran tuh ampe kayak udah gitu adegan yang ini lah di warehouse di ending ya kan? yang kata si kacamata sama si yang suka sama si Pevito Mirsi itu ceritanya teman kecilnya yang kata gebuk-bukain terus endingnya yang tertai tapi jujur gue itu gitu ngomong apa gak jelas tuh ngomong apa ini itu maksudnya ngelawaknya gitu pak yang tipe kayak apa namanya yang iya sabar dong lu harus gini terus abis itu oh ternyata dia emosi juga emosi juga maksudnya ngelawaknya mau kayak gitu yang dia udah sok-sok sabar lu tapi jujur gue emosi juga ah kailah gitu tapi lu ngomong apa gak jelas lu tumpah lu udah gitu gak usah jujur lu sebenernya adegan yang tadi Pevita Pitch Mendarot itu yang terus dia ngomong ah kateraka blablabla itu gak jelas lu karena ampe scoringnya tuh kayak tabrakan betul ini apa apa pas editornya naro audio sama audio musik itu di tempat yang sama bisa jadi atau soto imut saya ya soto imut saya ini mungkin pas syuting agak rusak sedikit mic ya pak bisa jadi kita gak tau ya mic rusak ya maupun mic rusak apa dubbing ini kayaknya dia naro audio sama audio voice sama musiknya tuh satu lain pak di 7.1 nya karena gue pernah nonton pernah ngedit ini kan di 7.1 kan itu kan tuh kalo gue musik misalnya lagi ada musik gue taro di depan musiknya audio gue taro di mid ini tuh gue terasa banget kayak semuanya di mid gitu tubuh kanan ya jadi tubuh kanan yang ngajak semua apa sumpah karena gue harus bahas ini karena lagi-lagi di 2 film yang akan kita nanti dibahas ah siapkan sama Gatot Kaca gak ada masalah itu semuanya rapi bagus gak ada rapi cuma dia naro bilang mau ngopo ini gak jelas gitu ya itu bisa jadi karena keterburu-buruan mungkin kita gak tau kita gak tau ya biar disini seperti apa kan bisa jadi karena ya namanya film itu kita gak pernah tau jadi scoring ya pak menurut 2 nah terus banyak angle yang gak sesuai dengan scriptnya atau at least dengan niat scriptnya contoh yang paling jelas itu yang kayak pas di yang mau meledang tuh di penjara itu terus ada sempet-sempetnya ngelacin anak kecil ya om, om nyeramatin saya ya terus yang kacamata itu ya kita akan coba selamatin ya dia cuma satu angle terus kayak ya gak emphasize sih gitu gue gak gue ngerti gitu maksudnya oh maksudnya pengen bikin gue kasihan anak-anak kecil tapi ya Allah gak dapet banget sih ini angle gak dapet bener udah gitu banyak angle fighting yang ya itu tadi ya yang maksudnya harusnya kartu-kartanya banyak cuma satu shot jadi gak dapet angle fightingnya dan seri karakter si cewe kecilnya juga jadi gak ada yang ini pas terakhir ini by the way ending spoiler ya pas endingnya kan ini di selamatin sama siriasi kan maksudnya gue nyempe yang gak nyadang sumpah sakit gue udah gak peduli gini di selamatin dia bahayanya kalo penonton gak peduli gitu kayak siapa karakternya akhirnya diselamatin mbak dan gue kayak oke kayak fushi kan ya tapi jadi memang bener itu dia build karakter kurang sih itu dan itu ngaruhnya dari mana bener dari shot pak dari shot dan banyak gini sebenernya ini sebagai gue lagi lagi ini peminjakan shot ya sebagai orang yang pernah shooting-shooting gitu ya bikin shot film segala macam pemilihan lain saya itu harus pas loh dengan script oke jadi emphasize nya dapet banyak pemilihan lain yang salah menurut gue di istri AC ini dan which is lagi lagi kalo sebilang gue gak capek-capek nih ngomong kayak gini nih banyak juga ini tidak ada masalah dia asyak men sama Gatot Kaca Gatot Kaca Anglenya bagus-bagus semua Anglenya bagus-bagus semua sumpah ketika tau harus wide tau harus close up tau harus pake lensa 50mm lensa 50mm lensa wide gitu kan hal ini kayaknya ya tapi gak tau ya ini shot toy-shot toy talk ya ini shot toy talk tapi yang jelas mohon maaf apapun itu gak dapet scene-scene deh gitu kan yang harus emphasize dsd gak dapet yang harusnya tegang gak dapet pakai hambar kenapa gue hambar dari angle dari scoring dari acting dialog reading yes banyak banget hal yang bikin film ini jadi kita tuh hambar sehambar-hambarnya film dan terlihat ini terburu-buru banget sih gue gak tau ya biar dari sini ya biar dari sini mungkin gak tau ya soalnya kan ini sempet di postpone kan filmnya kan bisa jadi deadline sih kalau percobaan deadline ya kan makanya ini keras banget kayak film deadline karena gue pernah banget bikin filmnya kayak gini yaitu film kita yang apa inget gak? yang apa playstation bukan playstation bukan playstation mas Hans juga iya kok playstation yang kayak ini yang yang di bar lo yang ngomong di bar yang lu tuh audionya itu oh my god yang film android android itu itu gue gue jujur hancur di android audio itu gue juga sempet marah tapi kita kan dikejar deadline dan waktu oh my god jadi yang pas lagi syuting tiba-tiba mas Hans sama istrinya tuh harus pergi dan jadi cuma 20 menit kita syuting satu scene gila akhirnya kita muncul satu one shot tag gitu karena emang gak ada waktu gitu kan itu bisa terjadi guys itu deadline tuh ya itu deadline karena sponsor itu mengaruhin banget ke quality pasti pasti lah gila yang harusnya lu syut banyak jadi cuma satu shot yes udah itu besoknya kita ke Bali lagi yes besoknya kita pergi gitu lah gitu lah itu bener-bener itu one of the worst moment menurut gue ya ya itu disitu gak bisa diakalin audionya audio hancur tuh disitu itu dia udah gitu banyak angle non-film kalo menurut gue ya ya maksudnya secara angle gitu itu bukan angle film contoh kayak lagi-lagi mohon maaf harus dipahas dengan asyakman dan terutama nomor satu kalo menurut gue ya gak tertut kaca sih banyak angle film yang bagus banget itu dong itu baru angle film gitu loh siap akun kamu saya mau kenalan dong di op-nya serius tapi yang jelas sih mas Hanung ini emang bagus-bagus lu kalo udah nonton ada parah apa ayat-ayat cinta oh ayat-ayat cinta ku nonton bagus itu bagus ada cinta terus banyak lah film nyaman dulu dia mas Hanung sehat kenalan dong banyak itu nah terus plot twist plot twist yang terakhir nih boleh saya duluan silahkan jadi plot twist ini Reza Rahdian adalah salah satu aktor favorit saya dan saya sudah bisa nebak bahwa dia yang jadi hampir ketengah film lah ketengah gua di awal lu di awal malah di awal gua kayak gini lu kalo mau ke jenis plot twist yang kayak gitu gua ketebak lu harus banyak banget istilahnya bumbu-bumbu bumbu-bumbu dan juga karakter yang dibikin seolah-olah kita oh ini nih penjahatnya gitu kan mohon maaf ha sebelum lu lanjutin boleh gak gua potong sedikit aja karena gua tadi lupa nambahin sekalian ada jambung juga seolah kesini oke penjahatnya gak penting hehehe kalo lu mau bikin plot twist yang kayak gitu lu bikin kita bener-bener percaya banget bahwa si penjahatnya yang si anak goblok yang kalo bertanding menang aja harus dibayar itu yes itu sebagai penjahat si bakaknya itu which is si mas Surya gua lupa namanya Surya Tengil Surya siapa ya ya itulah itu lagi-lagi kritik gua sebagai acting penjahatnya di sini si mas Surya gua masih ngeliat dia sebagai orang yang acting sebagai orang lain yang jahat tapi belum believeable sebagai penjahat tuh sementara film lain kita singung nih Asiat Man Asiat Man si mas Marcel disitu dan Gatot Kaca surprisingly iya bener Gatot Kaca menurut gua mohon maaf ya agak agak kurang dikit agak nanti gua bahasin tapi si Marcel disini gua ngeliatin terang jahat yes dia jahat gitu karena dia diliatin actingnya lebih jago actingnya lebih jago satu ke dua dia diliatin bahwa dia sebagai ancaman to the people jadi gini karakter jahat karakter jahat itu harus bisa mengancam semua karakter atau mengintiminasi semua karakter yang ada di film atau cerita tersebut apalagi baik itu masyarakat atau apalagi super hero nah disini juga kan Surya si padahal penjahatnya ini maksudnya penjahat itu dia ngancem ngancem kan bahwa dia pengen poh kotak dikasih lihat juga kan beberapa si yang atas kaca-kaca itu yang lagi itu habis kebakaran tapi tapi kurang kurang karena menurut gua gini karena kebanyakan kebanyakan karakter jahat jadi gini kalau lu mau bikin plot twist lu harus ada karakter jahat yang di fitnah karakter jahat yang harus fokus harus di fokus di fitnah maksudnya di fitnah untuk penonton bahwa oh dia penjahat ini iya seolah-olah dibongin dibongin bukan di fitnah dibongin ngebongin penonton jadi kita tuh sebagai script memfitnah bahwa dia adalah penjahatnya gitu which is maksudnya film milip pengen anaknya dan si anaknya mateo yang dibikin mati tangilah oke dapet tangilah ngeselin berarti gua juga jujur dapet gitu loh kayak alah lu orang dibayar doang aja gitu karena tangilah dapet tapi sebagai threat ancaman kurang kenapa sebagai ancamannya kurang entah kurang scene kurang-kurang apa walaupun padahal ada satu scene yang gua suka mungkin kurang kali ya kayak dia pelecehan seksual kan yang diawal lu jangan macem-macem lu yang kehartawannya kan di lu tau sama bapak gua blablabla agak kurang gua jadi ingat diri romanya gitu semua actingnya di yang blablabla di kalahkan dengan acting Reza Radian yang cuman yes bener padahal cuman begitu doang itulah jagonya Reza Radian itulah kalo aktor auranya aja udah bagus betul di kamera betul gitu kan acting dia yang cuman di kalahin menurut gua sebagai orang yang pernah nyutra darahin film ya di kalahkan dengan acting Reza Radian cuman gila yes ibaratnya sama kayak berindingnya gua pas pertama kali nonton joker yang screenplay yang si walk in phoenix yang cuman kenal begitu doang gitu doang aja wajih ini ini aktor gitu aktor itu jangan salah di kamera itu ngeliat mukanya wah dapet anjing betul padahal aktor itu diem misalnya aktor itu diem pun keliatan pak contoh kayak Reza Radian lagi disini asli yang pas dia ngeliat jauh dapet loh itu aktor setuju gua itu aktor yang pas dia ngeliat jauh emang kebanting sih beda beda sama gatot kaca mungkin nanti akan kita bahas ya tapi gatot kaca ibunya ibunya ada juga sih nangki gitu persis yang ga dapet kenapa tapi ntar lu nih lu bahas tadi apa plot twist plot twist itu kan tidak dapet dan kenapa salah satu alasannya selain building karakter itu kedua angle pak gua ngakak pasti ditunjukin jadi kayak stephen chow gua ngebahas angle lucu angle yang tidak pas untuk script itu itu dia ya Allah gua ngerti angle nya itu mana Reza Radiannya kurang tidur lagi kayaknya lagi-lagi kalau menurut gua itu shot itu shot itu kesalahan shot mohon maaf ya itu kesalahan shot karena gini angle yang lu mau keren mau serem itu beda dengan angle mau lucu mau ngelawak gitu kan ya itu beda mohon maaf itu bener-betul filmnya yang scene love on delivery yang sisa penceng yang di pimpinnya itu nah itu baru cocok pake gue literally ketawa sumpah demi Allah hanya Andra pas gue lagi di buka gitu emang makeupnya kocak gitu ya makeupnya mata panda pula karena dia mesti bikin burung-burung begitu gitu tapi ya udahlah ya maksud gua itu dia nah terus kenapa gua ngakak gak dapet juga penelaman karakternya apa ya sekarang penelaman karakternya diawal cuma nih si Reza Radian ini gua sampe lupa nama polisinya siapa pokoknya siapa bundial lah karakternya itu drag banget penelaman karakternya iya cuma ditunjukin di awal-awal dia yang ke apartemen dia pulang terus ada anak kecil itu itu adegan ter aaah keris banget anak kecil om om polisi ya kata bapak saya gua malah gak anak kecil om korupsi uang haram yang korupsi ya terus bapaknya muncul lagi eh uang haram eh itu balikin duitnya kan dikasih duit kan sama si Reza Radian buat kamu balikin duitnya duit haram tapi itu lah gak namen banget gua malah nakak tau gua malah nakak tau aduh aduh nyidir dengan kejadian jaman sekarang kayaknya itu ya eh dapet dong aduh tapi maksud gua aduh santanya itu dapet gua ngerti maksudnya abet tapi aduh oh iya oh my god gua baru ngerti dong apa itu maksudnya jadi dia dendem ya kan dia kan menahan amarah kan tapi gak dapet kan iya astaghfirullahaladzim gua baru nyadar sekarang dong iya Allah gua ngertinya bangsin lawak kan Jokono suka kayak gitu biasa kalo bikin film iya makanya suka nyindir-nyindir itu nanti gua bahas di pronya itu malah maksud gua itu scene gak dapet banget oh iya oh my god iya harusnya itu undeniable rage ya maksudnya harusnya karena dia kan makanya dia ngomongin sama mafia kan yang pas yang kenapa gak saya sih kata si botak Lebron VKS Lebron James iya iya kenapa gak saya sih yang dikasih emang jahat itu gak bisa karena dia akan marahnya lebih ini tapi gak dapet kan harusnya scene itu yang ngejelasin oh goblok oh my god harusnya lu dikasih tangan dari bawah ke angle yang gemer geram gitu loh gak gak juga atau abak ya gak nunjukin geramnya gitu loh gak gak cukup gak cukup itu harus dikasih tangan kan tunjukin yang dimasukin air yang gitu yang dimasukin paling air gua kira tuh stres di sindir apa netizen pokoknya gak napet kan gak napet kan karena kurang banget scene menurut gua penampan karakter dimana menunjukkan dia tuh marah ngepandan astai parah dia sebagai polisi kan lu maksudnya kan ini bahayanya angle ini bahayanya angle bisa menyalahartikan loh menyalahartikan makanya gua kira dia depresi karena ah dihinanya tijen dihina bocah iiiih duit haram gua kalo nyanyi itu tuh bocah gua lempar lantai 3 iiiih ayy waktu gua ini emang angle pengaruh guys angle pengaruh gak maksud gua sorry ya ini outside of jokes gua kira selama ini gua kira dia tuh di polisi yang haram ditindas sama masyarakat polisi kotor lah maksud gue tapi somehow he got no choice but to do it gua kira karakternya gitu loh karena emang gak dapet karena emang gak dapet karena dari scene scene begitu iya paham dan didapet dari scene begitu makanya pas plot twist gak dapet wah lah itu maksudnya ostaga gak itu literally sama tolo lo yang gua rasakan ketika nonton batman superman yang tadi karyawan yang gak turun dari gitu jadi gini pas dia marah di air itu gua ngeliatnya juga kayak lu kenapa ya cuman dekatin bocah ya polisi depresi kalo gua ngarep gak nangkepnya iya depresi tapi gak sampe yang kayak wah wah gitu itu bahaya loh itu bisa menyalahgikan bahaya banget nah soalnya kan ada dialognya juga kan dan dia he got no choice ada beberapa pilihan disitu kan he got no choice oke lah gua laksan seolah-olah soalnya filmnya mengadah kesitu kayak dibabu-babuin sama bapaknya eh udah capek jadi polisi miskin makanya ikut bitcoin karena bapaknya gitu kan gak gitu sih gak maksudnya kamu saya jadikan polisi kaya soalnya seolah-olah jadi dia tempatnya babu nah itu yang gak boleh sih itu juga gak boleh karena gua ngerasa disitu dia sebagai polisi depresi yang somehow cannot do shit untuk keluar dari polisi kotor gitu mau join mafia mau join mafia somehow involve tapi dia gak suka jadi gua akhirnya terus motivasi dia sebenernya mau jadi jahat juga apa kalo emang maupun dia kenapa jadi dipilih jadi roh setan itu makanya gak tau maksudnya iya makanya maksudnya kecuali dia gini makanya karena harusnya ada scene dimana bikin dia itu oh ternyata dia denem kepada masyarakat yang selalu ngatain dia betul baru dia ada masuk akal kalo dia menerima roh jahat itu yes itu gak dapet harusnya dia ada denem ke masyarakat tapi denem juga sama kerjaan dia pokoknya harusnya he hate his life nah harusnya file up ini sebagai building karakter file up ini ya masalahnya mau di plot twist kesitu sih main plot twist-plot twist sih padahal kalo gak main plot twist-plot twist bisa di fokusin ke si Razardiana itu biar dia jadi dapet atau ke si Surya itu aja penjahat yang jadi roh jahatnya gua kira selama ini itu kan ya harusnya gak usah plot twist gitu maksudnya fokus ke dia aja yang sebagai penjahat itu nipu 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 untuk nipu kita penonton iya boleh gak dapet gak maksudnya kalau Razardiana gak usah jahat baik aja gitu iya makanya literally gak usah plot twist atau literally penjahatnya Razardiana aja polisi yang baik jadi jahat lebih bagus nah tapi kalo pun kata-kata mau oke lah ke plot twist gak dapet sayangnya gak dapet pengalihan untuk penontonan sebagai penjahatnya ini si ini loh gak dapet satu building karakter salah kedua angle-nya salah banget acting-nya juga si mas Surya menurut gua kurang lagi-lagi gak orang acting gua ngeliatnya kayak apa itu ya gua gak mau nyebut nama ya kayak pemenin partai jadi gitu tapi kayak orang pura-pura jadi pemenin partai gua ngeliatnya orang pura-pura gitu orang ber-acting keliatan sementara si Marcel di film ah siap men jahatnya dapet iya bener agak lebih narangan sih itu iya oke sekarang kita langsung bahas pro-nya pak pro nah ini yang gua suka dari film ini ada pro-nya juga film ini pro-nya yang kita lihat adalah CGI-nya bagus rapi lucu ya yang maksudnya banyak orang ada beberapa yang protes sebenernya tentang CGI malah menurut gua suka kita malah itu itu satu-satunya yes sama kayak filmnya joko filmnya joko anwar yang sebelumnya gundala banyak yang protes sama CGI menurut gua CGI-nya oke rapi-rapi aja gak ada masalah rapi oke lo apa aja sotoy gak pernah ngedit kayak atau gak bandingin sama Avenger oh yang gak gila dong jauh dong gila dong gila gila loh dari macetnya keliatan gak bisa dong itu kan ALM jauh 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 beda tapi bagus rapi rapi kok rapi walaupun ada beberapa keliatan nih yang ngapas reaksi aja jatuh tuh ya CGI tapi rapi tapi ya masih masih bisa dimaafkan lah acceptable oke dan yang kedua impi dari script yang nyinggung beberapa mafia-mafia kotor yang terjadi di negeri ini itu saya setuju pak yang harus diangkat dan kayaknya semua jagad bumi langit karena emang tujuannya gitu tentang koruptor lah mafia emang itu emang itu kehidupan nyata di wakanda di wakanda seperti itu kayak mau maaf itu bagi saya pro betul itu 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 setuju banget dari 3 superhero film yang akan kita review tiga-tiganya ngebahas itu ya ini ngebahas itu Sri Asi, Asi Apman, sama Gatot Kocok Gatot Kocok ya cuma gitu tapi ya dapet dapet ya untuk ini ya tapi campel dapet surprisingly nah ini karena kita udah di akhir kita langsung bahas lagi format kedua pak nyambung pak Asi Apman yang di review orang cuma 2 dari 10 0 dari 10 gila ini gua juga minta maaf sama Atta Alilintar ya bung Atta saya tidak menonton anda di bios di bios apa ga sih ga ada ya ga ada di prime jadi gua sempet oga-ogahan nonton jujur aja karena gua iya karena ngeliat reviewnya pak 2 dari 10 3 dari 10 ada yang 0 yang gua baca yang 2 dari 10 tuh gini reviewnya ini adalah sebuah film superhero yang belum jauh aja dia udah mentah banget cuman film superhero lu salah paham lu salah paham men itu bukan film superhero men ini tuh film superhero slash comedy Stephen Chow dibilang superhero juga ga jadi ibaratnya lu kaya banding lu ga boleh bandingin Godfather sama Govue Hustle iya exactly Stephen Chow Govue Hustle lu mafia juga ga? mafia dengan kapak merah sama ngeri 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 komedi ngeri komedi tapi komedi Stephen Chow gua nonton Asi Apman dengan lagi-lagi kita kalo nonton selalu dengan ekspetasi paling rendah ya jadi kita biar pure gitu penonton tuh Asi Apman tapi tapi karena kita udah gitu nonton habis nonton setiap asir yang berantakan semua editing berantakan menurut kita gua jujur udah hilang udah hilang harapan loh udah hilang harapan banget aduh abis setiap asir sorry ya bang Atae gua bukannya ini tapi akhirnya gua tonton dengan sepenuh hati dari awal ke akhir abis nonton setiap asir yang hantar banget aduh Asi Apman lagi aduh udah nonton nih udah gitu ntar lu nih sebelum setiap asir sebenernya abis setiap asir kita udah nonton Roy Kioshi dulu kan which is nanti kita review udah leu banget udah harapan karena film Indonesia gitu aduh eh Asi Apman pas ditonton tuh bagus bagus fasa kita bahasin sama nih fasa bagus karakter bagus semua sampe karakter ee icil-icil maksudnya temennya si Bang May Lee yang jadi preman yang nantinya juga bantuin para koruptornya jadi ini bagi-bagi sembako buat voting sekalian macem dapet semua dapet ibu-ibu si Atun dapet ibu-ibu si ibu-ibu si ibu-ibu si saya tidak expect saya ngomong gini gua gak ngomong gua gak expect gua bakal muji nih film jujur aja ya jujur aja ya gua ngata sorry gua udah ngeremehin banget parah gua gak expect malah gua tadi pengen review gua rencana nonton aja rencana nonton aja gua pengen pengen gua taitaiin di film jujur aja sama maksudnya apalagi ngeliat sekalian gitu sekalian di ngopi pengen gua taitaiin ternyata lu lu apa guys kalo lu nih lu yang nonton sekarang nih ngopi nih coba lu tonton Asyap Men hitri dengan dengan pala dingin lu tonton it's a funny film funny film it's a funny and karena lu harus ada film selain superhero ada namanya superhero Steven Chow gua sebut ya comedy comedy iya ya sekarang lu ke samber petir terus kan kayak Steven Chow pas kung fu hasil digigit uler beda kan sama gundala pas samber petir yang keren beda beda cuy terus lu mau samain film ini dengan film kalo gua liat review-reviewnya dia mau nyamain kayak superhero super hero biasa beda ini emang tujuannya untuk slash comedy pas gue nonton digigit uler kan sama Steven Chow banget Steven Chow pas kung fu hasil bibirnya bedoer lu harus bisa lu kalo review film harus bisa bedain jangan seperti Rotom Tomato yang menurut gua itu orang udah udah gak jelas udah gak jelas pas liat orangnya aslinya pernah bikin beberapa video review gitu kan ya elain emang nerd nerd yang nonton film juga apa sih lu nonton gitu kan udah gitu lu tonton-tonton itu kalo lu nonton kan itu sebenernya persentase dari jumlah mereka suka apa engga bukan masalah rating film sebenernya dari berapa orang berapa orang yang suka persentase gitu kan nah kalo kita nih sebagai penikmat film yang juga sebenernya soto-sotoyan juga sih tapi mohon maaf ya sebagai orang yang juga pernah di bidang itu pernah pengalaman bikin film justru asyap men rapi itu segala hal lo mau pas apa cut to cut rapi fase rapi gak ada fase dimana kita ngerasain deh wah ini gak cepet tangan gak ada rapi semuanya cakep dan semua shotnya gue juga suka kok terus gimmicknya dimana bapaknya ini langsung kita spoiler aja lagi-lagi ya bapaknya meninggal bapaknya meninggal jujur ada beberapa shot kurang dapet tapi jadi dapet karena seluruh keceritaannya dapet ngerti gak lo bapaknya meninggal karena bapaknya tuh karena agak dapet pas bapaknya meninggal bapaknya itu nah ini lu angkat istri asyia gak ada pesan moral bagi gue untuk dia sebagai ibu sementara bapaknya di asyap men ada pesan moral ya dari awal dikasih tau kamu kalo berteman walaupun ini super hero komedi tapi nasihatnya kepada anaknya lebih super hero dari film super hero contoh kayak man of steel yang bikin aku bapaknya selalu nasihatin lu jadi super hero yang bijak bla 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 gak boleh kayak gitu terus ya asyap men itu sama bapaknya kan yang ngasih cap pertama kan capnya bekasnya lawak sih walaupun lawak gitu kan pastinya bagus lagi gak cepet pastinya bener-bener kita tuh menghargainya sebagai wah ini kita pertama kali dapet dia capnya pertama kali si asyap ini pengen banget jadi super hero padahal bekas asyap itu pecelele gitu kan bekas pecelele di gadi robek pecelele tapi udah mohon maaf secara sinyal fotografi dapet banget semuanya rapi bagus kalau kita ngakak gitu kan kita ngakak iya Allah editing scoring scoring setiap momen-momen kayak gitu gua dengerin scoringnya oh cahal jadi itu agak terharu ada ini jokesnya kita juga nontonin film-film tersebut by the way 5.1 makanya jadi kita sekarang nilai audio nya disitu audio nya juga di ini audio gua 5.1 di bawah jadi bagus gitu kan oke terus jokes-jokes nya jokes-jokes nya kalau diseriasi mohon maaf ya ada satu jokes cringe yang tadi itu yang temennya itu yang di akhir itu yang di akhir itu wooo paksa itu emang mungkin menurut anak jaman sekarang mungkin lucu ya tapi menurut gua ngomongin juga di biasa gak ada yang ketahuan gak ada yang ketahuan gak ada yang ketahuan kan yang mantap udah di semua kak oh iya sih kebetulan yang pas kita bapak orang dewasa semua iya dan tapi di jokes nya si atas surprising yang itu sih pencau banget ini banyak jokes-jokes yang temen-temennya juga dapet semua yang pas dimalingin paling itu jahat sih pasalnya kan temen lu sendiri Mali tolong ih jelek banget sepertinya scriptnya tuh lu scriptnya kreatif gitu sepertinya nambahin jelek banget terus ya script ibunya yang mertuanya beneran kan yang nyolong wifi oh iya saya sumpah yang gak mau dapet ini seperti kamu merantu seperti kamu merantu sendiri merantu sendiri in real life kayak jokes nya si siapa Ernest yang pas film nya itu kan emang yang negara punya bapak lu yang itu cek tong sebelah anaknya Jokowi si itu nya si Kaesan itu kan acting semuanya bagus acting semua bagus acting cewek nya yang bukan si ini ya si istrinya atas siapa aslinya si Orel 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 nya juga bagus-bagus aja yang Orel nya juga bagus-bagus aja yang cewek nya itu yang deum yang cewek nya cantik cantik itu yang di Indonesia pak karena gue nih buat temen-temen belum tau ya kita tuh sering casting sering dari agency-agency sering kok jujur gue sama pantaranya dapet cewek-cewek cakep banyak waktu itu casting-casting tapi gak bisa acting agensi agensi dari sinetron nih pas coba saya lihat enggak nih enggak nih banyak yang harus acting di kamera tuh gak enak dilihat gitu kalau ini jago acting bagus gitu kan gue kalau misalnya mau bikin film hire dia ibarat gitu kan karena bagus dibandingin hire yang ada di asli para-para itu aduh sebenernya bisa aja pak iya sih dengan pengarahan mungkin dengan pengarahan mungkin bisa aja makanya adegan berkelahi adegan berkelahi adegan berkelahi asiat men oke diakalin diakalin dan juga yang kira ada one shot agak panjang lagi bagus juga bagus juga gitu kan setuju oke gue bilang loh gimana sih dibilang 2 dan ada 10 ini lebih tinggi mau maaf ya bahkan seri asli yang berusaha jadi film serius dibandingin film ini yang it is literally emingnya komedi gue bisa ngerti ini rating lebih tinggi dan jujur aja karena seri asli tadi gue pengen rating sebagai film agak serius tapi gue masukin ke film hiburan juga dan kalau misalnya diratain dengan siapa mohon maaf gue harus bikin bilang siapa lebih tinggi film hiburan ya film hiburan jadinya karena seri asli mohon maaf mau jadiin film serius gak rapet gak rapet gue tadinya mungkin mau bikin kayak joker kan karena bahasnya serius banget pak korupsi, mafia joker kan basal itu hal-hal yang kayak gitu itu hipokrit hipokrit joker kan film yang padahal film hiburan tapi gila bisa menang oscar surprisingly oscar sebagai actingnya festival segala macem gitu kan ya tapi dia ya maksud gue gue pengen seri asli tuh kayak gitu gitu ya sekarang gue lebih percaya sama orang-orang yang tepuk tangan di itu pak di festival dan di bioskop joker kan tepuk tangan dan di bioskop makanya gue pas di asli orang menonton iya ya itulah dan satu lagi itu review makanya gue kalo review terus sekarang udah gak pernah lagi liat media liat bocil-bocil di facebooknya uh bagus bang bagus bang makasih makasih ya makasih banyak yang bilang love and thunder juga bagus tahayy siapa bilang love and thunder bagus sampah untung gue gue cuman bersyukur gue nonton di disney plus lu kesanjirat gak bayar bebas sih ya bebas aja sekarang gini aja jujur aja ya what a waste of talent itu si christian bela disitu bagus banget pak lu kalo liat actingnya dia serius loh dia keliatan banget di seluruh film love and thunder sedikit melenceng ya cuman dia yang bener-bener oh gitu loh eh ini bagus karena gue inget dari love and thunder cuman si zeus lagi begini nih itu yang gue inget dan surprisingly gue juga baru tau kalo russle crow bisa sepuluh selucu itu ternyata ya ternyata sayangnya di film seperti itu sayangnya di film tai aduh aduh ya tapi itulah ya tapi ya begitu terus audio dimana striasi banyak yang perbicaraan gak jelas ngomong apa audio bagus bagus kayaknya fine fine arti sih kalo gue lebih scoring wah gue baru mau ngomong fokus ke scoring scoringnya si atas surprisingly yang konyolnya dapet walaupun ada sound effect sound effect gue bilangnya sound effect youtube yang oh wew 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 kok mau dapet karena penempatannya pas kenapa kalo gak pas gue juga suka agak risih itulah yang selalu saya kasih tau ke editor-editor saya jujur banyak di vlog saya juga banyak yang bilang bang kebanyakan suara tomow tomow pas saya nonton wah iya editor gue gua gak tau mana yang lucu mana yang gitu itu yang lu ngedit gta padahal edit sederhana tapi follow nya dapet karena kita ngedit sendiri bang karena kita ngedit sendiri itu terus kalo vlog vlog kalo siapa yang gue edit sendiri pasti view jutaan motor gue warn sombong orang pada bilang gila bang editor lu siapa bagus lu baca di luarung depan karena kalo gue edit gue pasti gue taro directed by duantar dengan editing sederhana karena editing itu harus ribet tapi lu dapet tapi dapet pesannya dapet pesannya itu loh makanya gue akhir-akhir ini juga pengen balik lagi ke ngedit nih itu mah pengen balik lagi gue udah lama gitu terus banyak angle yang sesuai dengan script nya yes emang nyatanya mau keren kayak di atas apa asiak main yang di ending padahal endingnya tuh literally mohon maaf ya CGI disini sangat kurang bagus jujur aja karena emang komedi eh karena emang komedi tapi karena secara angle dapet yang pas jadi itu terus sampe tinggi aja terus sampe tinggi aja setengah komedi tapi gue ada rasa loh kayak ya 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 yang mana nih gue ada loh terus pas dinyamin kedua aja oh keren kerennya kerennya keren lucu kerennya komedi kerennya komedi kerennya komedi gimana caranya sih bangset kalau mungkin dua-duanya tapi jadi kata komedi tapi karena setengah komedi dapet aja udah gitu endingnya gue suka banget gimana wah dia tumpangnya disuapin ke cewek yang dicinta ke ibunya itu dapet sih itu dapet sih itu dapet disitu jadi selama ini ternyata dia jadi super hero yang demi siapa bukan demi cewek demi orang tuanya walaupun di ending pejangan tangan akhirnya eh dapet anglenya dapet tangguss tapi gua bilang orang pada ngasih doa dulu lu nonton ga filmnya? no 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 lu actually nonton ga filmnya? lebih tepatan pertanyaannya lu memahami ga sih? itu maksud gua, memahami, pake hati kalau gua nonton film selalu pake hati mau film apa-apa pun yang orang bilang jelek, gua tetep nonton baru kayak rokyoshi nonton, nonton, nonton! banyak yang bilang jelek kan nonton, nonton! kan emang tahi eh spoiler saya! mas oke lupa, kita pisah itu kita pisah karena emang kita nonton nah terus anglenya sebutnya angle-angle film ini kita harus bahas guys maksudnya apa sih bang? lu maksud lu angle film? film-film sinetronnya, anglenya bukan film nah ini dulu gua sedikit cinta ya, pernah mau bikin suatu film horor gua nyewa DOP, DOP iklan karena wah jadi disjadi lho kok gitu bangsa gua ya bagi yang ga ngerti itu gini angle liputan itu jadi kita mau bikin film jatuhnya malah kayak itu apa? liputan tv apa itu namanya? apa sih namanya itu? real story apalah itu yang malas kan nonton yang kayak entertainment entertainment live apa istilahnya? kaya dokun entel apa sih nama bahasanya tuh? apa itu? ya itu lah pokoknya yang kayak ini lah jatuhnya kayak yang apa tuh ini kamera tersembunyi tapi anjing gua blank tapi makanya itu anjing apa sih istilahnya real life ada live life nya ya kalo ngasih ya orang kan sering bilang real ini it's not real gitu loh ini real apa sih istilahnya lu juga lupa lah anjing blank reality show jadi angle nya tuh banyak yang lebih ke reality show yes itu sebutannya reality show dan kita pernah dapet DOP kayak gitu dapet DOP kayak gitu maksud gua terus waduh gak bisa udah gitu lighting nya yang dia wah pasang lighting lho kok angle horror terang semuanya wah gawat kira kira drama gak jadi gak jadi jadi hati-hati guys ada sutradara video musik pas lagi bikin film lu bagus angle ya bagus oh ini lebih coba ke musik sih kalo film gak ada yang dapet jadi hati-hati juga kalo lu jadi sutradara milih DOP yes karena ngaruh banget gitu kan DOP itu jago sesuai dengan kategorinya kalo jago di musik ya musik tapi kalo misalnya emang ada jago semua-semuanya ada juga sih ada juga CGI kacau ya kalo Atta ya film ada tapi tapi ya dapet-dapet aja karena film nya emang ya not so seriously gitu sih kacau acceptable bukan karena bagus kalo Seri Asi kalo Seri Asi kan acceptable karena oke kok gitu kan tapi kalo Atta hancur tapi acceptable karena komedi lagi-lagi dapet aja ya dapet aja gitu kan karena komedi ya kayak setiap pencau lu bibir begitu terus yang lari yang tok 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 gila itu kan tapi kan aku komedi jadi dapet gitu kan tukung full hustle tapi dapet semuanya dapet gua malah Asiakmen gua kalo mau jujur itu reviewnya jauh lebih tinggi diatas Asi Asi mau maap disini banyak yaudah itu filmnya ternyata nonton bareng family approve by the heart Asiakmen dan surprisingly mau maap ya gua nunggu yang kedua aja malah surprisingly kan dia bilang ini baru awal di Asiakmen oke gua tunggu malah yang kedua dan 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 yang kedua dibikin lebih serius lawannya lebih serius sekarang kalo dia kan lawannya literally koruptor ternyata temennya si ceweknya apa temennya bapaknya ternyata blablabla gitu kan dan si Attae juga kan gua kan nonton Attae ya candaan-candaannya jujur gua ga suka maksudnya bukan-bukan ga suka sih lebih ke it's not my type of jokes kalo youtube kalo dari channel youtube-nya dia kalo dari channel youtube-nya dia tapi di filmnya itu beda di filmnya dapet banget di Asiakmen oh ya this is my type of joke sih dimana ya Steven Chow ish gitu loh oke lucu-lucu aja ya joke-joke bagus nah satu hal juga yang bikin gua suka Asiakmen ya semua dialog semua percakapan semua keadaan relatable yes itu dia Gilbert relatable padahal kebanyakan disitu dia juga ngomong dengan nada khas sumatra apa padang ya bukan itu ya ambo ambo itu kan padang kan padang ya ya gitu gua kurang ngerti ya karena gua tes tidur jujur aja tapi medan ya medan ah itu ga tau udah gue udah dapet tapi gitu loh dapet gitu ya sumatra lah padahal dia ngomong dengan ciri khas bahasa daerah di malam itu tapi dapet feelnya dapet aja kalo gua ya gitu loh jadi relatable karena relatable semua bahasa yang digunakan disitu relatable acting actingnya juga pas dan daily life ya daily life nya dia yang tarik tarik gerombak sama sini lah iya dapet aja gitu nah itu maksud gua nah cuman lagi lagi kalo gua sih kalo gua ada yang terima pribadi bang atanya justru disini agak kurang keluar aja actingnya dikit deh tapi ga angel ek gitu loh ga angel ek gitu loh itu something yang gua setuju sama maksud gua yang seri asih yang gua protes itu daily life nya kurang daily life si seri asih antar ibunya penelaman karakter ini penelaman karakter ini karakternya ga ada ga sempet gua ya katanya dia mau sebagai fighter apa gitu cuman ga dapet sih kalo gua dan setnya mungkin karena salah satu juga setnya terlalu terasa set kalo gua kriasi mungkin sementara kalo setnya si asih men itu gila gua udah believable banget itu kayak kambung-kambungnya jadi secara budget beda kali ya pak ya mungkin nah ngomongin soal budget kita bahas yang terakhir nih Pak Gatot Kaca kayaknya budget dari semua paling gede deh kayak soalnya ada scene scene kayak di auditorium di awal itu kayak gila nyawa beneran sih itu sih nyawa beneran sampe aktor-aktor yang kayak tepuk tangan sarjana itu gua wah ini dapet banget iya gua ngeliat itu aja auditorium lagi orang sarjana dapet aja setnya secara set dapet secara suasana juga dapet terus ngomongin fase fase jujur aja semuanya sebenernya dapet cuman ada satu fase di tengah dimana mereka ngejelasin tentang si Pandawa, Kurawa itu oke terlalu cepet sih yes padahal itu sebenernya adalah inti dari cerita film itu 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 yang kebanyakan seri asih tadi yes seri asih dapet disitu seri asih tadi ada fase di tengah dimana kita suka tuh yang pelan-pelan si yang ibu buta tuh yang ngejelasin bahwa ini anak ini itu dapet itu dapet ya kan yang ada si ditujukan si Mata Najwa jadi seri asih dulu itu dapet kan menunjukkan 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 Nani Wijaya dan bukan baca bajuri tapi kontrasnya yang dikatut kaca disitu nya gak dapet disitu nya kurang padahal kalo itu udah dapet uh bagus itu padahal angle nya dapet loh maksudnya angle nya bagus tapi jujur disitu agak kurang cocok karena disitu harusnya lebih di emphasize lu perhatiin kalo misalnya kita ambil contoh The Boys The Boys itu ketika lagi dia shot yang paling penting emphasize semua pada saat menjelaskan compound V compound V itu kan itu bagus banget kan detail shot nya kalo perlu semuanya close up karena dia harus bener-bener kita tuh sebagai penonton jelas apa sih itu compound V atau compound V yang sementara sementara kalo disini agak terlalu cepet menurut gua jadi gua kayak udah gitu ngomong cepet banget lagi taktok 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 nah jadinya mohon maaf ketut kaca sebenernya ada kelemahan di film ini dari tengah ke ending gua agak kurang rasa padahal awal ke tengah bagus banget gua dapet nih oh cakep nih ketut kaca nih eh pas sejak dari yang tengah itu karena terlalu taktok taktok pas ke endingnya gua jadi kurang peduli dengan karakternya yes itu sayangnya padahal di awalnya udah bagus kok itu lah kenapa banyak temen gua literally juga banyak ngomong gini ini film kebanyakan ngobrol nah sebenernya bukan masalah kebanyakan ngobrol tidak ada yang namanya salam kebanyakan ngobrol tanda putih sebenernya tidak ada selama penyutradaraannya ngerti bagaimana menyutradarai ngobrolnya itu ngerti ga betul dan obrolannya itu suatu saat karena dia akan membumbui kejadian atau scene yang kedepannya sekarang gini ini apa apa bastard inglorious bastard inglorious bastard scene awal apa ga ngobrol gila putih lu keras ga keras banget pas yang taktok taktok lu nyembunyiin itu kan yahudi kan di bawah lu harus nonton inglorious bastard inglorious bastard itu fella ngobrol doang tapi dada lu sekarang lagi dikata-katain sama fansnya Marvel apa siapa yang katain itu semua fans MCU lagi ngina-ngina dia oke si itu yang bikin inglorious bastard si siapa namanya si sutradaranya karir-karir apa jadi si sutradaranya lu ngomong kan gua seumur hidup ga mau menyutradarai film Marvel kenapa? karena film Marvel ga ada tuh yang namanya aktor yang gua sebut aktor yang ada hanya apa itu katanya karakter gua gua respect banget dia bocah-bocah MCU kalo lu hina dia lu tuh kayak mohon maaf nih mohon maaf ya gua boleh ngomong gini ga sih gua gapapa nih gua di cerca gua bisa aja gua relak lu kayak lu tai hahaha mencerca pizza hahaha gila jauh banget deh jauh banget gitu konten tarantino halah sorry sorry itu secara fungsi masih beda lu kayak emm lu kayak apa ya ee kayak 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 kucing kayak 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 kucing kayak kucing kucing sorry kejauhan sih wajar kita juga pada saat dulu muda kayak gitu kan kalo gua jujur sih jujur gua pas muda gua pernah nonton Godfather tuh kayak opo moser lah cepetan dulu oh kalo itu-itunya iya apa-apa ganti aku maunya ini gitu ya selain film action tapi begitu dewasa begitu dewasa atau Godfather emang gak teke jeng-jeng gitu kan ada momen lah emang lah cuma konten tarantino dihina gitu gua kayak anjing lu tau film-filmnya dia gak sat hahaha terus yang sukain love and thunder aduh 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 makanya lu ada anak-anak yang ada edifu tersebut ya tapi Martin Scorsese malah berdamai dia pinter di nyari aman oh iya yaudah saya minta maaf saya berdamai ajak nah itu bukan berdamai itu bukan berdamai tapi apa ya dia kayak itu lebih anjing bergongong kafila bernadu oh iya bener jadi kira dia bernamai iya iya dia tuh justru oh iya dia tau itu idiot jangan di bahas oh yaudah deh when you argue with idiots hasilnya apa? hasilnya kan? gua gak nganggapin semua fans mcuidiot ya gua juga salah satu kalo mau jujur gua banyak banget ya penonton tadi gua menganggap gua fans semua film bagus yes kalo misalnya ada mcu yang bagus ya gua fans torak narok aja banyak yang gak suka gua malah suka torak narok yang banyak pecanda katanya yang suka karena kalo mau ada pecanda pun bagus penempatannya bagus banyak orang gak suka gua malah suka ya banyak hal-hal yang ya kalo bahasa gua ya bocil-bocil mcu yang gak suka gua suka kayak contoh Avengers Endgame banyak orang kan bilang uh kalo banyak orang ngobrol di ending doang yang bikin lu merinding di ending itu ya ngobrol-ngobrolnya ini namanya penempatan karakter gua pengen ngobrol-ngobrol tapi enak gitu kan justru gua malah lebih suka Endgame daripada Infinity War lanjir ya jauh lah pak kebanyakan Infinity War tuh cuma blar 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 gua malah kayak secara grafik tuh monoton giliran yang Endgame yang literally ada penempatan karakter grafik yang bagus malah dibilang jangan ngobrol nggak ngeblek lu masih tiap hari main apa sih Free Fire si Free Fire pengen action nonton MCU gitu kan ngobrol lo kalo pengen action mau ngatakan soterdaranya Rego Ispastor ya elah bentar lagi Steven Spielberg dikatain ush bener22222 gua turun tangan udah lah udah filem lah ini biar ini semua filem superhero MCU dan udah ya udah gua gak bikin filem lagi kalo gua sih gitu kalo udah ngesel tapi ini lagi kita balik lagi ke angkot kaca ya angle dari tiga itu gua mau maaf Bang Hanung ya siapapun D.O.P antum itu gila sih dan penyederaan-penyederaan si Om Hanung sendiri juga oke kok gua demen ketika aktor scoring oke enggak sih Om Hanung kayaknya gua ngerti dia CGI temen gua sih Harry oh gitu Harry sama temen-temennya bagus semua sih jujur aja bukan yang belan-belan temen ya di angkot kaca oke bagus aja gitu kan ya cuman itu dia karena di tengah tadi ada menurut gua suka ke glitch kayaknya tengah ke ending tuh jadi kurang dan keliatan dari film kayaknya kalau Om Hanung tuh kayak gini loh aktor baca red lines ya garis merah terserah lu mau ngapain gua suka banget sama acting pemerintamanya bagus banget flow nya bagus bagus kecuali si ibunya yes itu lagi balik lagi yang tadi saya katakan dibanding sama Reza Radian wah Reza Radian jauh lebih bagus dia Reza Radian ngeliat aja penuh makna gitu loh tatapannya tapi kalau si ibunya aduh kan ada tuh yang film yang penting iya mohon maaf deh nah juga kenapa casting ya ini untuk caster ya karena coba biasain kalau lu mau ada casting orang yang dalam cerita itu misalnya 20 tahun kemudian nah kan casting orang muda jadinya pas dia mau tua lu harus makeup tua jadi keliatan kayak seumuran tapi dia makeup tua kenapa lu gak dari awal nyawa orang tua aja iya jadi pas udah tua dibikin tambah tua lagi jadi masuk akal masuk akal seandainya gua bayangin tuh kalau ibunya adalah justru-justru yang main di Seri Asi iya si kacamata itu si kacamata itu si artis senior itu malah dapet malah dapet bener bagus gitu kan kenapa gak casting orang tua sekalian gitu kenapa gak si ibu yang gaguh itu yang gak bisa ngomong kenapa gak itu aja ibunya iya bener itu karakter ya iya iya mau jadi dapet bener tapi ya yaudahlah ya itu aja keluhan gua kalo dari catut kaca tapi setel film juga menurut gua mau film dari tiga itu yang secara maksudnya ini rapi loh secara film asyap nih asyapnya mau makan katut kaca nya tadi gua bilang ada ya itu dia di middle ada dan saya gak gua gak nyangka anjir gua mohon maaf gua gak nyangka gua sama sekali gak nyangka gua review film ini 3 film ini gua gak nyangka kalo gua bilang asyapnya malah di paling atas kan dua katut kaca tiga seri asy malah padahal secara kita nonton seri asy ini kita mari kita liat mari kita liat datut kaca mari kita liat asyapmen mari kita tai-taiin niatnya begitu loh serius niatnya begitu sorry atau salah apa Roy Kyoshi ini udah dewa ini paling atas nih udah gak bisa diturunin dia di atas nih kalo perlu dikasih lem korea tempe langit aja nih lebih paling atas deh Rani habis itu kedua seri asy terlihat nih ya Rani ditunggu di depan dengan pak Zunjoto terima kasih Rani oh lu lu lagi merah scene terakhir yang lu kolam oh gila terus itu ending anjing ending boleh gak kita review aja itu dalam bentuk short dalam bentuk short oh dalam bentuk short oke abis ini ya jadi akan dipisah abis ini temen-temen tungguin besoknya kita akan upload review dari Roy Kyoshi story of Roy Kyoshi yes jangan lupa itu btw sebenernya udah selesai sih review kita udah itu aja tapi surprisingly review udah antara arts di ngopi siap men yang paling secara film yes yang paling film yang rapi gitu loh temen-temen kalau ditonton tuh lu nyantai gitu loh asik dan dari semua jokes-jokes Atta Alilintar yang menurut gua bukan not my kind of jokes di youtube-nya dia tapi di film ini ternyata berbeda gitu oh iya dapet lucunya dapet gitu kan penulisan scriptnya juga rapi dan tidak kaku gak kaku itu pertama dan sama komen gua ke si om hanung juga untuk penulis scriptnya siapapun untuk gatot kaca bagus gak kaku yang kaku ibunya itu agak kurang kaku kaku literally dari awal yang dia pas muda yang terjebak di rumah segala macem kaku banget ya bener omong-omongannya juga kaku dibanding sama yang begitu pertengahan film ya entah dia sama temen-temennya si panah gak kaku gitu loh nah ada kaku si bocahnya aja gak kaku iya agak sedikit kaku tapi emang lebih flow lah lebih flow maksud gua secara gua kalo gua timbang-timbang gitu ya dia bocah gitu kan tapi secara ini oke oke nice gitu kan terus karakter si cewek yang ngebelin lu tau gak sih lu tuh jangan ngain ini gua aja bisa sampe kesel sama dia gitu kan berarti udah berhasil nih si bangke gitu kan yang ceweknya ngeselin itu iya bener-bener saya setuju jadi itulah yang namanya building character gitu kan dan itu menurut gua penting sekali yang harus di terapkan ke bumi langit betul karena bumi karena bumi langit ini lu musuhnya secara si ibu-ibu buta itu ngejelasin wah ini bisa bagus banget loh harusnya penjahatnya banyak kan ada si tuyul eh tuyul apa yang bocah itu siluman-siluman siluman-silumannya disebutin semua wah itu lu building karakter sama harus bagus tapi gua gak dapet ngerinya pas nonton dari AC iya betul padahal si penjelasan ibu itu aja gua langsung ngeri nih bisa bagusnya tapi ya itulah ya mudah-mudahan kedepannya bisa lebih bagus lagi mudah-mudahan tapi tetep doa kita semoga ya pastinya kedepannya justru lebih bagus iyalah bumi langit soalnya kan virgo iya yang itu ya kalo gak salah kuatan suara deh kalo gak salah ya kalo gak salah ya oke yang di dalam laut akuanus akuanus iya kan jangan ada komanya ya kalo aku anus nah beda aku anus aku anus iya sekali lagi tidak ada koma ini lah pentingnya bahasa lagi-lagi dan awalnya kita bicarakan sekarang jangan ada komanya kalo aku anus nah tapi serius ya dari gua nonton 4 film itu Asia Men Sri Asih Gatot Kaca dan Roy Kiyoshi saya pengen banget kenalan dengan D.O.P nya Gatot Kaca dan juga Asia Men gue pengen kenalan sama mereka gue pengen banget bikin film ke layar lebar atau ke online-online ke high dot yuk online service ke Netflix ataupun Prime Studio gue pengen bikin series Netflix ya kalo emang dimodalin saya akan serius bikin yang bagus yang bener-bener karangas cuma kurang modal yes banyak banget scene yang juga banyak yang ngeluh-ngeluhin kan kayak kemaren itu waktu bang di ending gue agak kurang scene modal modal karena kalo ada modal kami bisa menyewa aktor yang lebih mahal dan juga aktor film yang lebih mahal dan gue pengen banget Rezara Hadian ada di The High Dog pengen banget gila itu itu cerita-cerita itu adalah cita-cita saya cita-cita ngayal tapi semuanya jadi dan eh jangan salah biar fair aktornya dari Joko Anwar ada juga yang gue suka apa karena gue udah nonton pengambil setan 2 by the way setelah gue nikah si itu hapus atas nama rakyat yang di meme yang jadi penjahatnya si gundala iya 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 dia actingnya jago di pengambil setan dia karakternya berbeda di gundala karakternya berbeda di gundala karakternya berbeda itu ceweknya itu juga bagus itu juga bagus tapi kalo gue pengennya dia si bapak itu karena dia jago dari acting gini loh temen-temen bedanya kalo lu ngeliat dia di kamera di pengabdil setan kek di gundala kek oh ini orang udah aktor dia udah gak levelnya udah acting levelnya udah acting dimana gue ngeliat oh ini orang bukan disorot kamera bener gitu loh makanya berarti itu kayak si mas gua aja gua akuin gua aja kalo acting di depan kamera bangsa tuh masih suka gua aja gergetan sama diri gua sendiri ngerasa kayak acting ngerasa kayak acting karena memang gua gua memang jujur ya pak jujur aja kayak aktor kita yang pernah kita pake juga kayak mas Hans mas Hans yang di Kang Bakso bagus bagus tapi masih di waktu sangat mati karena emang ya gak tau kenapa ya gitu kalo mendapat sesudah darah ya iya itu contoh nah kalo gua mungkin gua juga ngeliat diri gua kayak oh iya gua cocoknya di komedi yaudah mending gua stay di komedi tapi ada juga aktor yang komedi tapi di asli juga bagus di film serius Adam Sandler di Uncut Doms dia belum buktikan sekali itu salah satu contoh lah salah satu contoh aktor-aktor yang saya sebutkan agak-agak kurang sih di Uncut Doms tapi serius tapi dia bisa tapi dia bisa karena kan gua taunya dan tipenya banyak jadi ada aktor dan tipenya dia selalu ya gua ngeliatnya Adam Sandler tapi bagus actingnya iya tapi Adam baru-baru ngilang ya kayak Ho'con Phoenix itu ngilang sih woy gila itu beda level lagi dan Joker itu ngilang itu beda level lagi di atas lagi udah ngilang terlis tiap anak tuh ngilang Reza Radian sebenernya hampir kayak gitu loh yes jujur aja makanya gua pengen banget Reza Radian dan bapak itu ya dan juga mungkin Tara Basro boleh juga ke The Hideout oke iya lalu kalo khayalnya sih gua pengen kerja sama Gatot Kaca gitu kan karena menurut gua Gatot Kaca itu dia ibaratnya kayak DC nya kan Cekotanya bukan Jakarta sedangkan kalo bumi langit Jakarta iya Jakarta ya kalo gak salah disebut Jakarta gak sih gak tau deh gua lupa deh Marvel ya dunia Marvel nya lah iya Marvel yang DC Marvel DC juga sih sebenernya lu gue DC sih jadi ngarahinnya gelap-gelap gitu tapi anyway guys setelah dia review 3 film sekaligus menurut kita ya secara teknis dan secara yang lain-lain karena jujur aja banyak psiriasi bilang 9, 10, 10, 10 ya kami jujur orang di bioskop dan hampir semua yang lucunya semua yang di bioskop juga kayaknya merasakan hal yang sama ya pas kita nonton itu semua orang yang di bioskop yang kita nonton itu pas lagi keluar tuh kayak iya kok gitu ya gua sedikit curi denger tuh yang si depan-depan gua kok gitu kan bagus gua juga sama kru tuh pas keluar 10 dari 10 9 dari 10 enggak deh makasih mohon maaf deh sorry nih lu 10 dari 10 tuh perfect cuy ini tuh kayak yang gua rasain pasti kayak pas gua nonton ada apa dengan cinta 2 ada apa dengan cinta 2 yang bilang bagus pas gua nonton yang ke satu bagus yang ke satu itu film one of the best indonesian movie i've ever watched yes filosofi gini bang kalo lu mau yang maksud lu angel bagus tuh gimana sih filosofi copy lu sudah nonton tuh angel bagus script bagus flow bagus itu semua bagus acting bagus filosofi copy ya filosofi copy 2 agak kurang gua ada apa dengan cinta 2 itu gila itu ya yang jumlah ya pendapat tolong soto ya tapi itu contoh kalo lu mau tau maksudnya pendapat penikmat film aja kalau kita sih gitu karena mohon maaf nih kalo ada review-review disana yang memang bilang bagus ya kita bilang bagus oke kalo setelah kita nonton gitu loh karena kalo kita kan review kan apa adanya tapi kalo misalnya beda pendapat ya juga ya gak masalah ini pendapat kita gak masalah karena pada dasarnya semenit itu yang penting kita menikmati menikmati kalo misalnya emang saya gak setuju yaudah silahkan tapi lu nikmatin kan nikmatin bang yaudah itu yang paling penting itu yang paling penting nikmati filmmu seperti kita menikmati copy fight ini betul tapi ada kalanya dimana memang kalo tai harus sebut tai Star Wars 89 ya maaf mohon maaf nih karena harus 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 ada nobody mention it nobody mention that shit gak cuma tai jadi ada tai yang menghancurkan Star Wars 88 itu menghancurkan jadi udah gak bisa lagi bikin Star Wars itu udah gak bisa betul gak bisa gak bisa salah satunya juga Captain Marvel pada MCU terus dibilang tai ada yang bilang bagus lagi tai eh sorry bukan tai kok tai sih pantat eh gila karakter Nick Fury dirusak semudah itu hanya yang dicekar kucing ternyata matanya bang itu bercandaan anyway guys ini udah review dari kita thank you jangan lupa setelah ini ada review untuk Roy Kyoshi Anton's Story yes sampai jumpa di ngopi yang berikutnya berikutnya omong setel Roy Kyoshi tai koron dari air pantat